Terima kasih telah menonton! Oke, berjumpa kembali bersama dengan ibu. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap dan doa ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Tapi jangan lupa, like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, seni budaya kelas 8. Bab 6. Iringan tari tradisional. Peta kompetensi pembelajaran. Iringan tari tradisional. Fungsi iringan. Jenis iringan. Suasana tari. Karakter tari. Ilustrasi tari. Internal dan eksternal. Setelah mempelajari bab 6, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional. 2. Iringan mengidentifikasi karakteristik musik iringan tari tradisional. 3. Membedakan musik iringan tari daerah setempat dengan daerah lain. 4. Membedakan fungsi musik iringan pada pertunjukan tari. 5. Membedakan ketukan pada musik. A. Jenis musik iringan. Keragaman iringan tari pada dasarnya hanya dibedakan atas dua bentuk iringan. Yaitu pentatonik dan diatonik. 1. Pentatonis. Pentatonis. Pentatonis merupakan iringan yang bersumber pada alat-alat musik tradisi. 2. Diatonis atau diatonik bersumber pada alat-alat musik modern. Namun demikian, pada perjalanan waktu, kedua jenis notasi musik ini sering berdampingan untuk mengiringi tarian. Jadi, setiap dalam musik memiliki dua notasi tersebut. Iringan tari hampir di semua negara hanya menggunakan kedua notasi iringan tersebut. Yang membedakan hanya alat yang digunakan. Perbedaan penggunaan alat akan berdampak pada bunyi yang dihasilkan. Perbedaan bunyi ini berakibat pada respon gerak yang ditimbulkan. Satu, respon gerak yang berlawanan dengan iringan, yaitu respon gerak yang dilakukan dengan gerakan dinamis dan penuh kekuatan. Sementara, musik yang digunakan mengalir dan lembut. Dua, respon gerak yang sesuai dengan iringan, yaitu gerak yang dilakukan mengikuti dinamika iringan tersebut. Jika iringan dilakukan dengan musik mengalir, maka gerak yang dilakukan juga akan mengalir. Jika musik yang digunakan menghentak gerak yang dilakukan juga akan dinamis dan penuh dengan energi. Iringan tari yang terjadi karena gerakan-gerakan penari itu sendiri, misalnya, suara tepukan tangan ketubuh, Hentakan kaki ke lantai, serta bunyi-bunyian lain yang timbul disebabkan oleh pakaian atau perhiasan yang dikenakannya. Beberapa contoh iringan internal pada tari tradisional, misalnya, tari saman dengan tepukan tangan ketubuh dengan selingan nyanyian, Tari berlian dengan gemerincing gelang-gelang logam yang dikenakan oleh penari, Bunyi piring-piring dengan logam yang dikenakan pada tari lilin, Serta pada tari gending Sriwijaya, yaitu jentikan-jentikan kuku logam yang dikenakan oleh penari. Amati video berikut adalah contoh iringan tari internal. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Dua, iringan tari eksternal. Iringan tari yang dilakukan oleh orang lain, baik dengan kata-kata, nyanyian, maupun dengan orkestrasi musik yang lebih lengkap. Jadi, iringan tari tidak lagi dilakukan oleh penari sendiri, akan tetapi dilakukan oleh orang lain atau lebih dikenal dengan pemusik. Pemusik bisa menggunakan macam-macam alat musik orkestrasi atau gamelan yang lebih lengkap atau dengan kata-kata, nyanyian, maupun vokal lainnya. Iringan tari eksternal itu dapat dilakukan dari nyanyian, kata-kata, pantun, permainan alat musik sederhana, sampai orkestrasi yang besar, yaitu musik simfoni, perangkat gamelan, salendro, dan maupun pelok. Musik tradisi talempong, dan juga iringan-iringan suara atau musik rekaman. Amati video berikut, ini adalah salah satu contoh iringan tari eksternal. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati 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 Fungsi musik iringan Pengetahuan tentang iringan tari penting karena dapat membantu menentukan dan memilih atau membuat iringan sesuai dengan tema yang diinginkan Iringan tari juga dapat membantu dalam melakukan eksplorasi gerak Iringan di dalam tari merupakan satu kesatuan Melalui iringan tari, suasana dapat dibangun Iringan tari juga memberi irama pada setiap gerak yang dilakukan Pengetahuan tentang iringan tari, semakin banyak akan semakin baik sehingga memiliki banyak pilihan Musik sebagai pencipta suasana Musik dapat dipilih sesuai dengan suasana yang dibutuhkan oleh tari Iringan tari sebagai penciptaan suasana dapat berlawanan dengan suasana tarinya Di dalam tari tradisi, lebih banyak dipergunakan musik pengiring yang memiliki sifat atau watak yang sama dengan sifat atau watak tarinya C Membuat musik iringan Di samping pertimbangan ritmis dan suasana rasa, iringan tari juga dipilih berdasarkan gaya dan bentuknya Di dalam tari-tarian tradisi di Indonesia Pelaksanaannya selalu diiringi oleh musik-musik daerah yang bersangkutan Yang memiliki bentuk dan gayanya yang khas Musiknya selalu tampak serasi dengan gaya dan bentuk tariannya Ketika mendengar gamelan Jawa, Sunda, Bali, serta musik Melayu dari daerah Sumatera Akan terbayang gaya tarian masing-masing Ada hubungan erat antara gerak tari dengan ekspresi tarinya Pada tari dengan gaya gerak klasik Kerakyatan atau yang bersifat kedaerahan Memiliki iringan musik sendiri yang lebih sesuai Hubungan tarian dengan musik pengiringnya Dapat terjadi pada aspek bentuk Gaya, ritme, suasana Atau gabungan dari aspek-aspek itu Banyak cara yang dapat dipakai Untuk mengiringi sebuah tarian Semua cara yang dipakai Dasar pemilihannya Harus dilandasi oleh pandangan penata iringan Dan maksud penata tari Dengan demikian Iringan dan tari selalu menyatu Iringan tari dipilih Untuk menunjang tarian yang diiringinya Baik secara ritmis maupun emosional Dengan perkataan lain Sebuah iringan Tari harus mampu menguatkan Atau menegaskan makna tari yang diiringinya Agar selalu selaras Seirama serta serasi D. Uji kompetensi 1. Jelaskan fungsi musik pada tari 2. Jelaskan jenis musik pada iringan tari 3. Jelaskan keterkaitan antara musik iringan dengan gerak tari Thank you Sampai bertemu di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Dan semangat untuk belajar 3. Jelaskan keterkaitan antara musik iringan dengan gerak tari yang diiringi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!